selamat menikmati kisah saat bin nabi wakos yaitu tema tentang kelahiran dan masa remajanya saat bin nabi wakos sebelum itu anak-anak mari kita mulai pembelajaran kita dengan pembelajaran basmala bismillahirrahmanirrahim baik anak-anak dalam video pembelajaran ini kita akan melanjutkan kisah saat bin nabi wakos yang bertemakan tentang kedudukan saat bin nabi wakos disamping rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa yang dikabulkan seperti itu nama aslinya kita ketahui bahwasannya adalah saat bin malik bin wuhib bin abdi manaf ia memiliki jalur kekerabatan dengan rasulullah dari jalur ibu karena itulah saat bin nabi wakos disebut paman oleh nabi meskipun usianya lebih muda dari rasulullah sejak kecil ia banyak menghabiskan waktu untuk membuat anak panah sehingga aktivitasnya inilah yang membuatnya kelak menjadi pamanah hebat di masa hadirnya islam di usia 17 tahun islam hadir di muka bumi melalui Bani Hashim iaitu melabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bin nabi wakos meyakini islam sebagai keyakinannya keislamannya di awal waktu membuatnya ia termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah s.w.t betapa tidak karena itu merupakan pengorbanan yang paling besar di saat mayoritas masyarakat masih meragukan keislamannya bahkan di saat seperti itulah masyarakat kaum Quraish masih meragukan agama baru yang dibawa oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan sahabat-sahabat lainnya namun keislamannya yang sudah pernah kita pelajari keislaman dari saat bin nabi wakos ini mengundang kemarahan sang ibu bahkan sang ibu melakukan aksi mogok makan dia tidak mau makan tidak mau minum itu semua dilakukan oleh ibunya demi mengembalikan saat bin nabi wakos kepada keyakinan agama nenek moyangnya namun anak-anak saat saat tidak bergeming sedikit pun ia tetap kokoh mempertahankan keislamannya meski nyawa mengancam sang ibu dimana sang ibu yang sudah melahirkan hingga akhirnya sang ibu menyerah dan menghentikan aksi mogok makan karena ketika ia begitu bersyahadat kepada Allah SWT mengucapkan ibunya mengetahui bahwasannya setelah melihat saat bin nabi wakos sholat dua wakaat melakukan sholat karena waktu itu perintah sholat itu sudah turun sholat pagi dan sholat petang jadi belum ada sholat lima waktu ketika ibunya tahu kamu sedang melakukan apa kata ibunya saat menjawab aku sudah melakukan sholat apakah kamu mengikuti agama muhammad tidak aku mengikuti agama Allah SWT dan setelah Allah memberikan hidayah kepadaku dan aku mengikuti rasunya yaitu muhammad sallallahu walaikasalam setelah itu ibunya mengatakan kepada saat nabi wakos bahwasannya kalau kamu tidak berhenti mengikuti agama muhammad maka aku akan mogok makan maka aku akan berhenti minum dan aku akan berhenti makan sampai kamu mengikuti atau kembali ke agama nenek moyang seperti ini kemudian dengan kekuatan yang dimiliki saat kekuatan jiwanya kekuatan hatinya kekuatan imannya dia tidak bergemi dengan tekanan yang diberikan oleh kedua orang tuanya lebih utama oleh ibunya yang dalam tena kutip yang melahirkan dan membesarkannya saat nabi wakos ibu yang mengatakan dengan begitu lembut kepada ibunya hai ibu makanlah hai ibu minumlah karena aku tidak akan berhenti mengikuti agama muhammad seperti itu dan meskipun ibu mempunyai seratus nyawa dan kemudian aku melihat di depan mata kepala aku sendiri nyawa itu keluar satu demi satu maka aku tidak akan berhenti mengikuti agama muhammad maka dari itu kasihanilah ibu sendiri maka ibu makanlah seperti itu akhirnya orang tuanya ibunya pun menyerah ibunya menyerah dan ibunya kemudian makan dan berhenti untuk melapan mau makan seperti itu inilah anak-anak yang patut kita contoh kekuatan prinsip kekuatan kekuatan pendirian kekuatan keimanan sehingga tidak tergoyah pun keimanannya saat Nabi Wakos sehingga dia mampu melewati ujian yang begitu besar yaitu ujian dari kedua orang tuanya yang tidak mendukung keislamannya ini patut kita contoh karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang kuat keimanannya pribadi yang sangat kuat dan selalu dalam ketakatan kepada Allah S.W.T. baik anak-anak itu video pembelajaran kita pada pekan hari ini semoga kita bisa memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi kita sudah belajar bagaimana kisah saat Nabi Wakos dan semoga kita bisa meneladain dunia seperti itu mari kita berdoa selamat berdoa mari kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah 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 baik sekian dari start Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah